Beralik informasi lainnya pemirsa, Satgas Anti-Mafia Bola menahan mantan Ketua Umum PSSI Joko Driono selama 20 hari. Penahan Jokdri setelah polisi gelar perkara kasus perusakan barang bukti setelah pemeriksaan. Joko Driono akan ditahan mulai 25 Maret hingga 13 April. Sebelumnya Joko Driono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar, merusak atau menghancurkan barang bukti yang telah dipasang garis polisi oleh penguasaan umum di kantor komisi disiplin PSSI sejak 14 Februari lalu. Joko Driono diduga sengaja merusak sejumlah dokumen yang berkaitan dengan beberapa peristiwa yang saat ini sedang diinvestigasi Satgas Anti-Mafia Bola. Kami sampaikan bahwa kepada Surah JD kita tahan dengan pasal 363, kemudian 235, 233, 221, jumto 55 KOHP. Namun ingat bahwa penahanan JD ini ada keterkaitan yang sudah saya sampaikan tadi. Ada satu tersangka yang mendukai jabatan komdis perlu kita lengkapi berkasnya dengan dokumen-dokumen yang ada, itu ada di kantor komdis. Sehingga ketika kita butuhkan akan kita... Terima kasih telah menonton!